Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa secara bertahap remaja berinisial MAS yang menghabisi nyawa ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. MAS sudah bisa berkomunikasi dan mengaku menyesal telah membunuh keluarganya. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kompes Pol Adi Rahmat Ibnal, menyatakan, kondisi pelaku yang merupakan anak tunggal sudah mulai stabil dan bisa diajak komunikasi. Ia juga sempat berbincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. MAS menangis dan mengaku menyesal dan sempat menyatakan, maksud kami sempat menanyakan kondisi sang ibu. Adi Rahmat menambahkan proses penyidikan terhadap kasus ini berjalan secara bertahap. Hingga saat ini belum ada kesimpulan motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Menurut Kapolres, motif utama akan disimpulkan oleh psikolog anak, psikolog forensik, dan ahli lainnya. Tentunya nanti pemeriksaan ini bertahap. Kita akan gunakan juga psikolog anak, dari Apsifor, kemudian juga sampai tahap mungkin ada pendalaman, sekiater juga untuk mencari motif apa sampai yang bersangkutan melakukan. Padahal di keluarganya dia sangat disayang dan tadi yang bersangkutan juga sangat sedih menunjukkan rasa penyesalan yang sangat mendalam.